Dipimpin oleh Hakim Tunggal, Tatiher Dianti, sidang perdana pra-peradilan Surya Dharma Ali digelar hari ini tanpa kehadiran mantan Menteri Agama itu. Diwakili para kuasa hukumnya, SDA menyatakan keberatan atas penetapan dirinya sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Penetapan tersangka dianggap sebagai bentuk kriminalisasi terhadap dirinya karena syarat akan muatan politik. Penutupan rekening SDA dan keluarganya juga dianggap melanggar hukum. Selain meminta status tersangka dibatalkan, SDA juga menuntutkan tirugi sebesar 1 triliun. Setelah Pak Surya Dharma Ali ditetapkan sebagai tersangka tanggal 22 Mei tahun 2014, malah semua pimpinan menyatakan bahwa berkas memang belum siap. Kerugian negara itu belum bisa ditentukan. Bahwa kalau menggunakan pasal 95 ayat 20H, seharusnya itu digunakan ketika telah ada penghentian penyidikan. Di pasal 95 ayat 1, junto ayat 2. Jadi terlalu prematur kalau digunakan sekarang. Mereka kan bagus telah ada. Dan itu dari dulu, dari pimpinan pertama ya, kita memang menetapkan tersangka pada saat penetapan seperindik. Surya Dharma Ali ditetapkan sebagai tersangka sejak tahun 2014 dalam kasus dugaan korupsi penyelenggaran haji tahun 2012. Keputusan sidang praperadilan ini ditargetkan telah diambil sebelum tanggal 6 April mendatang. Bumtaza, Hendra Rukmana, Jakarta